Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Suatu saat, versi dari Microsoft Office akan berganti karena siklus hidup dari perangkat lunak yang baru akan dikeluarkan dan yang lama nantinya akan dihentikan. Tentunya, kalian yang baru belajar komputer, khususnya Microsoft Office, akan memilih menggunakan versi terbaru antara Microsoft Office 2013, 2016, 2019, atau 365. Sedangkan, yang masih menggunakan Microsoft Office 2010 atau versi lawas harus berganti dikarenakan masa support atau dukungannya yang dihentikan. Jadi, sekarang kita akan membahas Microsoft Office versi apa yang harus kalian gunakan ketika kalian ingin berganti dari Microsoft Office 2010 atau versi yang lebih lawas. Tentunya, di sini kita hanya fokus pada Office versi 2010 dan 2019. Tentunya, jika kalian berganti versi Microsoft Office dari versi lama ke versi baru atau bagi kalian yang sudah menggunakan versi terbaru, yang harus dipikirkan adalah cocok atau tidak cocok ketika kalian mentransfer atau mengedit dokumen ke versi di bawahnya atau lama. Misalkan, di rumah kalian sudah menggunakan Microsoft Office 2019, sedangkan di sekolah, kantor, atau teman kalian masih menggunakan Office 2010. Maka, yang terjadi adalah layout dari dokumen atau slide presentasi kalian akan berantakan. Pada slide ini, kalian bisa melihat versi Microsoft Office 2010, biarpun terdapat versi 2003 dan 2007, tetapi karena sudah jarang yang menggunakannya, maka kita lewatkan. Office 2010 akan compatible atau cocok pada versi apapun di atasnya. Di sini kalian bisa melihat, arah panah ke kanan menandakan cocok. Dari versi bawah ke versi atas, semuanya akan cocok. Tidak ada kendala apapun. Sebaliknya, jika kalian menggunakan Office 2019, apalagi jika kalian menggunakan Office 365 yang selalu diupdate, maka jika kalian menggunakan versi Office di bawahnya, akan semakin tidak cocok atau tidak compatible. Di sini, compatible atau kecocokan yang dimaksud adalah fitur yang bisa digunakan dan tidak merubah susunan atau layout dari dokumen walaupun sudah berganti dari Microsoft Office versi lama ke versi terbaru. Dan tidak compatible atau tidak cocok, yang dimaksud adalah fitur yang tidak bisa digunakan dan dapat merubah susunan atau layout dari dokumen dikarenakan sudah berganti dari versi Microsoft Office baru ke versi lama. Sekarang kita lihat contohnya. Di sebelah kiri adalah Microsoft Office 2019, sedangkan yang di sebelah kanan adalah Microsoft Office 2010. Tentunya yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Di sini, kalian bisa melihat tidak ada perubahan sama sekali, tetapi pada tulisan di bawah di sini, huruf M dari kata non berada di bawah antara huruf M dan O. Sedangkan di Microsoft Word 2010, huruf N ini berada tepat di bawah O. Tentunya dari sini perbedaannya hanya sedikit, hanya beberapa baris. Sekarang kita lihat lagi pada bagian bawah. Di sini, kalian bisa melihat, huruf M tepat di bawah huruf T, dan huruf M di sini tepat berada di bawah huruf C. Hanya beberapa baris. Sekarang kita lihat di sini, pada bagian paragraf yang ini, lebih kecil dibandingkan paragraf pada Microsoft Office 2010. Sekarang kita lihat lagi di bagian bawahnya. Di sini juga terdapat perbedaan. Di sini. Dan sekarang kalian bisa melihat di sini, daftar table berada di halaman selanjutnya, sedangkan di Microsoft Word 2019, daftar table masih di halaman sebelumnya. Dengan kata lain, jika kalian menggunakan Microsoft Office 2010, maka akan menambah baris atau menambah tempat. Sekarang kita lihat lagi pada bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini, tidak ada perubahan. Hanya saja pada setiap paragraf Microsoft Word 2019, lebih tidak memakan tempat, jika dibandingkan dengan Microsoft Office 2010. Tentunya dokumen yang kita gunakan, sekarang ini hanya 5 halaman. Bayangkan jika yang terjadi pada skripsi kalian, atau dokumen penting kalian, yang memiliki banyak halaman. Tentunya dari daftar isi, sampai layout, tata letak akan banyak berubah. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Ini adalah contoh berikutnya. Sekarang kalian bisa melihat bab 1. Ini adalah file yang sama. jika di Microsoft Office 2019, menggunakan Calibri Lite, maka secara otomatis, pada Microsoft Office 2010, akan menggunakan Calibri Lite Heading. Dengan kata Lite, sudah tidak ada kecocokan. Sekarang kita lihat pada bagian bawah. Dan di sini, sudah tidak ada kecocokan. Di mana aslinya, pada Microsoft Office 2019, gambarnya ada di kolom kedua, tetapi di Microsoft Office 2010, berada di paragraf bawah. Sekarang kita lihat lagi di bawah. Sekarang di sini kalian bisa melihat, pada Microsoft Word 2019, bab 2 tepat berada di atas halaman, sedangkan pada Microsoft Word 2010, bab 2 berada di paragraf ketiga, atau di baris ketiga. Sekarang kita lihat lagi di sini di bawah. dan sudah tidak ada. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Sekarang di sini, kita sudah melihat contoh yang lain, dari perbandingan Microsoft Word 2019, dengan 2010. Di sini, tentunya sama-sama, banyak yang kacau. Tetapi di sini, tentunya, pada Microsoft Word 2019, tidak sekacau, Microsoft Word 2010. Entah kenapa, gambarnya berada di bawah. Sekarang kita lihat lagi di sini. Setelah section break, tidak ada tulisan, langsung berganti ke halaman selanjutnya. Sangatlah kacau, jika kalian mengedit dokumen, dari Microsoft Word 2019, 2019 ke 2010. Sangatlah kacau. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Sekarang di sini, kita sudah memiliki contoh, perbandingan Microsoft PowerPoint 2019, dengan 2010. Seperti yang kalian lihat di sini, icon Linux, pada PowerPoint 2019, ada. sedangkan pada PowerPoint 2010, sedangkan pada PowerPoint 2010, hilang entah kemana. Dan sekarang kita lihat lagi di sini. Pada seksi OS Linux, tampilannya, pada PowerPoint 2019, sedangkan pada PowerPoint 2010, sudah kacau. perbedaan ini dikarenakan, pada PowerPoint 2019, kita sudah banyak menggunakan fiturnya. Jadi, pada PowerPoint 2010, sudah tidak lagi cocok, dengan perintah yang kita masukkan di PowerPoint 2019. Tentunya jika kalian memasukkan perintah yang sederhana, seperti ini contohnya, sama sekali tidak ada perubahan. Kita sudahi pembahasan kita. Terima kasih. Terima kasih.